Selamat datang di channel Asahi dan Teyung Kali ini Teyung mau Buat kurma ini Menjadi kurma coklat Ini isinya ada kacang mede Ada juga keju Silahkan lihat videonya Siapkan bahan-bahannya 500 gram kurma Pilih kualitas yang bagus Supaya rasanya legit dan lezat Selanjutnya Kacang mede Di sangrai atau di open Bisa juga digoreng sampai matang Dan ini coklat batangan Aku pakai merek kolata Soalnya biasanya pada nanya Pakai merek apa Dan ini ada 250 gram coklat putih Pakai kolata juga Sekarang Belah kurma Dan buang bijinya Lakukan cara ini sampai semua kurmanya habis Kemudian setelah dibuang bijinya Isi bagian dalam kurma dengan kacang mede Kalau tidak ada kacang mede Bisa juga diisi dengan keju parut Ini untuk membuat isian lainnya Pakai keju parut Dan campuran potongan kacang mede Jadi kacang medenya di cincang Jangan lupa kacang medenya itu Di sangrai open Atau digoreng terlebih dahulu Tinggal dicampurin aja Kacang mede dan keju parutnya Kemudian masukkan ke dalam kurma Yang sudah dibelah dan dibuang bijinya Ini sekarang tim coklat batangan Sebelumnya panaskan air hingga mendidih Kemudian tim coklat sampai meleleh Ini untuk melapisi kurma yang sudah diisi kacang mede tadi Jika sudah meleleh matikan api kompor Angkat Kemudian masukkan kurma yang sudah diisi kacang mede Celupkan ke disisi atau coklat batangan Selanjutnya ini untuk bahan toppingnya Pakai coklat putih Masukkan coklat putih ke wadah stainless Kemudian seperti biasa Panaskan air hingga mendidih Jika sudah mendidih Angkat dan matikan api kompor Untuk coklat berwarna Jadi di timnya Tidak kena Air mendidih langsung Tujuannya supaya tidak menggumpal Jadi cara timnya seperti ini Ini bisa juga Untuk coklat berwarna-warni Tidak harus lalu putih Kalau sudah Masukkan coklat putih yang sudah meleleh ke plastik segitiga Ini tujuannya biar lebih mudah saat disemprotkan di atas kurma coklat Jadi toppingnya pakai coklat putih Kalau tidak ada coklat putih Boleh juga pakai sprinkle Sekarang kita beri topping Kita bentuk zigzag seperti ini Pokoknya ini bisa dikreasikan sesuai selera Tunggu sampai coklatnya mengering Kemudian jika sudah mengering Tinggal dikasih paper cup Biar lebih cantik kemasannya Ini maaf masih Belepotan toppingnya Oke itu tadi cara membuat kurma coklat Jangan lupa coba di rumah ya Semoga suka Terima kasih sudah menyaksikan channel Asai dan Tayung Silahkan lihat resep-resepnya di asaitayung.com Dan follow IG kita di asait underscore tayung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih